jatuh dalam karir terpeleset dalam pekerjaan, jatuh dalam karir sebagai besar semua bukan masalah dia atau ahli atau tidak ahli sebenarnya tapi kebanyakan menyangkut ahlap coba perhatikan sebenarnya kalau orang kurang pintar atau kurang pengetahuan, itu lebih mudah kenangan ya Anda belajar saja kalaupun enggak sebalik, nonton Youtube juga bisa kalau mau belajar tinggal masuk Youtube Anda tinggal nonton mau topik apa ada banyak ahli disitu berbagi ilmu pengetahuan tapi salah-salah saya perlu kembali ke niat kita maunya menjadi orang lebih baik dan pembandingnya enggak perlu orang mau perlu membanding-bandingkan saya dengan si Allah bandingkanlah diri kita kita yang sekarang dengan diri kita yang kemarin bagusan mana jadi yang diajarkan oleh Nabi dan juga diajarkan oleh ahli-ahli manajemen itu yang disebut progresif hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini pembandingnya apa jadi kita sendiri saya yang hari ini lebih baik dari saya yang kemarin saya yang besok lebih baik dari saya yang hari ini sebenarnya kalau mau mencapai sukses pakai saja cara itu bagaimana kita meningkatkan diri kita terus prinsip progresif simple ya tapi banyak kenapa orang saya enggak melakukan padahal kan saya formulanya sederhana dan semua kembali kepada niat niat tekat jadi makanya enggak salah kalau dikatakan bahwa ya bahkan dalam kitab suci Tuhan itu enggak akan merupakan suatu bangsa kalau bangsa itu sendiri enggak berusaha merupakan kita sendiri yang bisa berubah kira-kira gitulah inspirasi terima kasih